selamat menikmati masjidnya di Malaysia tapi gimana ya guys memang bingungkan sekali ya masjidnya ada di Malaysia nih tapi gelar pahlawannya ada di Indonesia wow kayaknya menarik ini ya oke langsung saja guys sudah penasaran kita play videonya let's go wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan ya kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 nah langsung saja kita lanjut videonya guys oke sebelumnya sorry ini daripada channel Kang Munawir ya guys linknya ada di deskripsi teman-teman boleh subscribe boleh tengok videonya dan share video-videonya ke social media agar supaya Kang Munawir ini lebih semangat lagi dalam berkarya guys nah langsung saja lanjut 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 di pagi hari jalan bidara jangan lupa membeli roti kita serumpun sebagai saudara sudah sepantasnya saling menghormati wow pantunnya enak banget coba di pagi hari jalan di pagi hari jalan bidara jangan lupa membeli roti di pagi hari jalan bidara jangan lupa membeli roti kita serumpun sebagai saudara sudah sepantasnya saling menghormati kita serumpun sebagai saudara sudah sepantasnya saling menghormati kalau ada menanam tebu boleh dijual di pasar desa kalau kita jadi tetamu biarlah pandai berbudi bahasa wow di Minang ada Siti Nur Baya di Jawa ada Prabu Jaya Baya kalau saudara ke Malaysia silah singgah di saya berjaya kenapa sedih lagunya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir ya kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua tentang salah satu kota ataupun bandar yang berada di negara Malaysia yakni Cyber Jaya ya guys ya kira-kira apa ya yang sangat menarik daripada bandar yang satu ini jadi tetap tonton video daripada saya dan jangan di skip ya agar tidak gagal paham kita tahu sendiri bahwasannya Cyber Jaya adalah pusat teknologi global yang berada di negara Malaysia dan mempunyai destinasi wisata yang ramah muslim ya guys ya lantas apa saja destinasi wisata yang ramah muslim tersebut mari kita bahas sama-sama ya guys ya untuk yang pertama ada Masjid Raja Haji Fisabilillah ya oke jika sahabat-sahabatku berkunjung ke Cyber Jaya jangan lewatkan kesempatan untuk mampir dan sholat di Masjid Raja Haji Fisabilillah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Cyber Jaya ya Masjid ini mengambil nama dari nama Raja Haji Fisabilillah Ibni Ubu Daeng Celak periode tahun 1727 sampai 1784 yang merupakan adik dari Raja Lumu Sultan Selangor pertama Sultan Salihuddin periode 1756 sampai dengan 1777 ya guys ya untuk diketahui bahwasannya Raja Haji pernah memerintah Kepulauan Riau pada tahun 1747 sampai dengan 1777 ya guys ya dengan gelar yang Tuan Muda Riau keempat penguasa atil yang memegang teguh ajaran Islam ya guys ya ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah ya kita sambil belajar sejarah ya guys ya pada tahun 1784 yang mulia memimpin pasukan Melayu dan Bugis untuk membebaskan Malaka dari pendudukan Belanda ya upaya ini merupakan salah satu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melestarikan dan mengembalikan Malaka sebagai pusat penyebaran Islam ya atas dasar ini yang mulia dikenal sebagai Raja Haji Fisabilillah Sri Baginda sahid dan gugur dalam perang ini dan jenazah Sri Baginda dimakamkan di Teluk Ketapang Melaka sebelum diminta oleh keluarga Baginda dari Riau untuk dipindahkan dan dimakamkan kembali di Pulau Penyengat Kepulauan Riau di Indonesia ya guys ya itulah secara singkat masjid ini ya guys ya yang paling menarik masjid ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang hampir seluruhnya menggunakan green teknologi dan doakan saya agar bisa secepatnya untuk berkunjung ke masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya untuk mengeksplor lebih dalam lagi ya guys ya lanjut untuk nomor 2 ada Cyberjaya Lakeside buat sahabat-sahabatku yang ingin merasakan aktivitas outdoor bisa melakukan olahraga di Cyberjaya Lakeside ini ya guys ya kita bisa berolahraga pagi seperti jogging bersepeda atau sekedar berjalan kaki sambil menikmati matahari terbit ya untuk yang nomor 3 ada Tamarine Square Tamarine Square jadi pusat perbelanjaan yang lagi trend di Cyberjaya karena konsep unik yang menyatukan mall dengan landscape hijau dan memiliki tempat makan cantik banget guys asli cantik banget ini dalamnya kayak ada hutan-hutan buatan gitu ya kayak di dalam hutan gitu guys wow keren banget asli ini suka banget kayak gini adem banget pasti di dalam sejuk gitu enak dilihat yang sangat cantik dan pastinya rasanya yang sangat lezat ya guys lanjut untuk nomor 4 yakni Taman Tasik Cyberjaya jika sahabat-sahabatku tertarik untuk menikmati matahari terbenam sahabat bisa datang langsung ke Taman Tasik Cyberjaya karena disini menawarkan ruang terbuka untuk bisa melakukan banyak aktivitas olahraga sahabat juga bisa menemukan binatang liar seperti kura-kura kadal dan burung kuntul ya dan untuk yang nomor 5 ada Cyberview Resort and Spa setelah menikmati waktu liburan sekarang kita waktunya memanjakan diri dengan menikmati spa resort bintang 5 yang menawarkan lokasi yang tenang dan jauh daripada kota akan membuat kita beristirahat dengan sangat nyaman sekali oke itulah beberapa fakta yang sangat menarik tentang Cyberjaya Malaysia semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan khususnya saya sendiri ya guys oke saya kira cukup sekian dulu video singkat daripada saya kita jumpa di video selanjutnya ya dan saya minta maaf apabila dalam perkataan saya ini ada kegeliruan ataupun kesilapan ya itu semua tidak ada unsur kesengajaan tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang Malaysia sini ya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa di video selanjutnya ya oke guys sudah selesai videonya dan saya kira tadi setelahnya beliau Kang Munawir ini ke masjidnya ataupun datang langsung ke masjidnya sehingga kita bisa lebih tahu mendalam ya ternyata disini hanya pakai drone saja setelahnya menjelaskan tempat-tempat wisata yang ada di Cyberjaya seperti itu dan sangat menarik sekali guys ya ada dua yang menurut saya menarik yang pertama itu adalah masjidnya yang kedua adalah yang mal yang ada hutan-hutannya itu harus dikunjungi karena kenapa disitu banyak sekali istilahnya yang ingin saya tahu istilahnya kalau masuk ke dalam itu bagaimana rasanya apalagi masjid yang menggunakan panel surya istilahnya green teknologi seperti itu saya juga pengen sebenarnya menggunakan green teknologi tapi kadang bertanya-tanya kalau tidak ada panas apakah masih bisa seperti itu aduh mungkin kita harus tanya-tanya orang yang jual oke dan kita coba baca komentar-komentar disini banyak sekali komentar-komentarnya disini dan bagus TKI Malaysia banyak yang buat vlog tentang Malaysia tidak sepatutnya warga Indonesia marah-marah saya percaya mereka tetap sayang Indonesia tanah tumpah darah betul ya istilahnya kita ingin tahu dan juga mereka bekerja disana dan share sebagai kenang-kenangan mereka juga ketika pulang mungkin untuk kenang-kenangan kepada anaknya nanti kalau sudah gede bapak pernah kerja di Malaysia jadi TKI di Malaysia seperti itu dan mereka share istilahnya pengetahuan mereka juga seperti itu kepada keluarga mungkin kepada diri dia sendiri bisa tapi untuk halayak ramai kalian yang menonton ya kalau nggak suka yaudah nggak usah ditonton gitu guys ya yang penting yang penting itu menyebarkan kebaikan berguna untuk kebaikan berguna untuk manusia lain ataupun orang lain sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lain bukan istilahnya yang ngejelek-jelekin orang lain ngejelekin bangsa lain suku lain dan lain sebagainya yang terpenting jangan melihat ke belakang ataupun hal-hal yang jelek di belakang tapi lihatlah kita apakah kita bisa melakukan kebaikan apakah kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat yang berguna untuk mereka untuk orang lain atau kita yang merugikan orang lain nah kalau kita merugikan orang lain berarti harus introveksi diri ya kan tapi kalau dalam video ini ada juga komentar nggak sedap sih saya baca barusan jadi emosi ya kan jadi kalau di video ini ya kan kalau di video ini ada yang tidak baik ya kan silahkan ya kasih tahu gitu tapi kalau saya lihat video ini adalah baik guys memberikan informasi kepada kita semua gitu kan nah tidak ada salahnya dalam sosial media itu istilahnya kita menyebarkan kebaikan bahkan dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan karena kenapa kalau kita menyebarkan kebaikan kita dapat kebaikan itu kalau menyebarkan hal-hal yang tidak baik macam komentar yang tidak jelas komentar yang mengadu domba komentar yang istilahnya itu kayak mengejud ataupun menghinang negara lain ataupun bangsa lain ataupun suku-suku yang lain nah disitu itu iya mau tidak mau kita juga bakalan mendapatkan kejelekan itu sendiri oke terus murnikan hati anda semua tidak harus menanam kebencian sesama kita betul lah ngapain saling benci gitu kan sama macam Boya Hamka tidak dikenali di Indonesia tapi dimuliakan di Malaysia banyak istilahnya kadang kadang terjadi di negara kita ataupun negara orang lain kayak di negara Arab nah orang Arab itu kadang tidak kenal kepada Sheikh itu tapi di Indonesia itu terkenal betul jadi kayak di Indonesia memang terkenal seperti Boya Hamka ini memang terkenal banget tapi di Malaysia Boya Hamka ini sangat dihormati dan sangat dimuliakan seperti itu banyak istilahnya ulama-ulama Indonesia yang itu banyak dimuliakan di Malaysia dialu-alukan disanjung-sanjung di Malaysia dan mereka juga tidak tidak lupa dengan tanah air mereka bahkan mereka menghargai dan menghormati tugas kita adalah memberikan yang baik jangan memberikan yang jelek tugas kita adalah menyatukan yang baik dan memperbenarkan yang jelek seperti itu jadi yang jelek itu kita benerin supaya menjadi baik seperti itu susah juga ngomongnya emosi untuk info saja Sultan Selangor dari Keturunan Melayu Bugis melayu Bugis kalian tahu dimana ketika tidak ada lagi Indonesia Malaysia Singapura Brunei dulunya Nusantara dulunya sama saja seperti itu oke gak ngerti saya kalau ada komentar komentar jelek ya istilahnya kebaca itu pasti kayak ya buka open minded aja seperti itu jangan istilahnya ya susah juga sih kalau udah pikirannya itu jelek ya jelek aja gitu tapi saya menasehati supaya menjadi orang yang jernih pikirannya open minded tidak hanya duduk di rumah saja tapi keluar gitu kan saya udah ya mau tidak mau saya juga pernah jadi TKI itu loh guys ya makanya saya tahu kehidupan mereka meskipun ya kan meskipun kita di negara orang tapi tetap Indonesia itu di hati di dalam dada ya menjadi derah daging karena kita itu lahir di Indonesia kita harus bangga dengan Indonesia nah seperti itu bukan serta-merta orang cari rezeki ke sana ke Malaysia ke Brunei Singapura terus diomongin kayak gitu semua makanya jangan cuma di rumah gitu di rumah aja bebanin orang tua ya kan aduh malu deh oke guys itu saja video kali ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe banyak bacot astagfirullahaladzim Allahuakbar oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati to the game and I changed it to play how I like rearrang